Sekali di, sekali di Atau mau gue mencet Turun-turun, turun pencetnya atas ini mas Turun, jadi dia naik ke atas Makasih Ayo, saya akan mencet Maaf, tutup Benarkah isu area seloka nikah siri hingga kepergok ciuman Di pesawat dengan Amanda Manopo Masih menjadi misteri selama ini Hubungan area seloka dan Amanda Manopo Sepertinya tak akan habis kalau diulas Gossip keduanya selalu muncul Tapi tak berapa lama tenggelam begitu saja Keduanya, bahkan dikabarkan Sudah menikah siri meski dibantah Oleh area seloka dan Amanda Manopo sendiri Meski dilimpahi banyak kebahagiaan duniawi Masa-masa tersebut Nyatanya tak dilalui area seloka Dan putriani secara muda Pemirsa bersama channel Fatan Oficial Kami hadirkan kabar terkini Terpercaya dan teraktual Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Berita-berita terkini dari Fatan Oficial Benarkah isu area seloka nikah siri Hingga kepergok ciuman Di pesawat dengan Amanda Manopo Masih menjadi misteri selama ini Hubungan area seloka dan Amanda Manopo Sepertinya tak akan habis kalau diulas Gossip keduanya selalu muncul Tapi tak berapa lama tenggelam begitu saja Keduanya Bahkan dikabarkan Sudah menikah siri Meski dibantah Oleh area seloka Dan Amanda Manopo sendiri Meski dilimpahi banyak kebahagiaan duniawi Masa-masa tersebut Nyatanya tak dilalui area seloka Dan putriani secara muda Pasalnya Pernikahan mereka sempat diterpacauan berat Yakni Isu perselingkuhan area seloka Dengan pemain sinetron ikatan cinta Yaitu Amanda Manopo Awal mulanya area seloka digosipkan main serong Dengan Amanda Manopo berasal Dari unggahan akun instagram Adlambatdora Berisi foto bukti baru kepergian mereka Ke Belanda pada 2020 lalu Kala itu Tampak gambar sistem Garuda Indonesia Yang menginformasikan nama penumpang Foto ini memperlihatkan Kepergian area seloka dan Amanda Manopo Dalam satu pesawat yang sama Dimana wanita bernama Ayu Rosmalia tersebut Duduk di kursi 2G Sedangkan rekannya di kursi 2D Ini seolah memperkuat bukti sebelumnya Berupa foto tiket pesawat Garuda Indonesia Kelas bisnis Tujuan Belanda Dengan nomor penerbangan GA-89 Yang memuat nama area seloka Bukti area seloka dan Amanda Manopo Pergi ke Belanda berdua Bukannya meredah Rumor perselingkuhan area seloka dan Amanda Manopo Justru makin meluas Hingga menyeret nama pelawa Eko Patrio Berawal dari sebuah potret viral yang beredar di media sosial Presenter 33 tahun itu Bahkan digosipkan telah menikah siri dengan Amanda Manopo Eko Patrio pun ikut kena getahnya Lantaran disebut-sebut jadi saksi pernikahan siri keduanya Namun kabar perselingkuhan area seloka dan Amanda Manopo Kini menghilang Bak di telan bumi Karena tak terbukti kebenarannya Sayangnya Cap gurung bahwa area seloka adalah Lelaki playboy terlanjur melekat dan menjadi bahan gorengan para haters Kabar ini Sampai ke telinga ibunda area seloka Ami Konita Hingga akhirnya ikut angkat bicara Di luar dugaan alih-alih marah Wanita yang akrab di sapa Mama Ami itu Justru menganggap ini sebagai cobaan dalam hidup Seperti terungkap dalam penuturannya kepada Green.id Dalam acara peluncuran Ad Commerce Panaja Eat.id BSD City Tanggerang Selatan Pada 9 Mei 2017 Ibu tiga anak ini mengaku mencoba tetap tawakkal menghadapi cobaan yang dialaminya ini Tetap harus tawakkal Yang terjadi di luar sana itu terserah kita menawakkal aja Ungkapnya Begitu pula dengan berbagai tudingan miring Yang dilayangkan para haters Mama Ami sebagai ibunda area seloka Maupun mertua Amanda Menopo Pilih untuk menjaga komunikasi Kalau Mama sih sebagai ibu, sebagai orang tua Ya sebagaimana menyikapi semuanya dalam kehidupan Menyikapi media, haters dan sebagainya Lebih banyak ngebrolah Jelas Mama Ami Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Intip cantiknya ibu Amanda Menopo di Ikatan Cinta Dilamar anggota DPRD Rara Nawangsif Umbar senyum Kabar bahagia datang dari satu pemeran sinetron Ikatan Cinta Rara Nawangsif Yang jadi ibu Amanda Menopo Atau mertua area seloka di sinetron lamaran Pemeran Mama Sofia itu dilamar sang kekasif Yakni Hifni Muhammad Nasik Adanya momen bahagia Rara Nawangsif Dengan sang kekas itu terdekam di unggahan Instagram pribadi Ad Rara Nawangsif Acara lamaran tersebut dilaksanakan pada seni 29 November 2021 Berbeda dari Rara yang merupakan seorang artis Hifni merupakan seorang politisi yang kini menjadi anggota komisi DPRD Provinsi di Yogyakarta Fakta itu diketahui dalam unggahan Instagram calon suami Rara Hifni Nasik Dalam akunnya itu calon suami Rara itu aktif mengunggah sederet aktivitas berpolitiknya Bahkan Hifni juga membagikan foto ketika ia memberikan sebuah rangkaian bunga cantik dalam prosesi lamaran Ia juga menyematkan doa agar diberikan kelancaran sampai hari pernikahan mereka berdua Alhamdulillah telah terlaksana prosesi lamaran Kami bersama keluarga dan sahabat Semoga berokah dan diberikan kelancaran sampai hari ha Amin Ya Rabbal Alami Kata dia saat prosesi lamaran tersebut Rara Nawaksi tampak begitu cantik memosona Dengan mengenakan kebaya warna pink yang dipadukan dengan bawahan batik Pemeran Mama Sofia ikatan cinta itu pamer senyum manisnya dari hari bahagia saat dilamar oleh Hifni Selain itu dalam momen tersebut saat Rara menerima pinangan Hifni Ibunya juga tampak memasangkan cincin pada jari Rara Sepanjang acara lamaran tersebut Raut wajah bahagia terlihat gelas dari Rara dan Hifni Yang sebentar lagi jadi pasangan suami dan istri Bahkan sebelumnya Rara dan Hifni terbilang jarang mengumbar kemesraan mereka Potret langka tersebut saat Rara merayakan ulang tahun sang calon suami pada 26 November 2021 lalu Sebelum lama ini Yuk simak lagi berita terbaru yang ketiga Amanda Menopo dan Arya Seloka Obati rindu penggemar muncul akting malu-malu di Ikatan Cinta Beberapa waktu terakhir ini Amanda Menopo kerap curhat terkait sinetron Ikatan Cinta yang dibintanginya Sinetron Ikatan Cinta menjadi primadona dan punya fansnya tersendiri Artis Amanda Menopo dan Arya Seloka sebagai bintang utama berhasil membawa Ikatan Cinta ke puncak rating sinetron televisi Belum ada sinetron yang mampu menyaingi kepopuleran Ikatan Cinta sejauh ini Namun kabar buruknya berjalan di episode ke-500 rating Ikatan Cinta rupanya menurun Bahkan sinetron Amanda Menopo dan Arya Seloka ini terancam kehilangan penggemar setianya Selamat menikmati